Hai fashion people, balik lagi sama aku Kintana Seperti biasa, di hari Rabu ini Kintana bakal temenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle Nah, gaya hidup atau lifestyle sendiri akan terus berkembang selama peradaban manusia masih ada Salah satunya, yakni yang terkenal untuk mengekspresikan diri adalah seni menghias kuku Seni kuku telah ada sejak zaman Mesir kuno dari 5000 sebelum masehi hingga 3000 sebelum masehi dimana para wanita akan mewarnai kuku mereka dengan hena dan para bangsawan menggunakan warna hitam Nah, untuk lebih lengkapnya bakalan kita bahas hanya di Before After Di masa modern ini, seni kuku telah menjadi salah satu industri terbesar yang memiliki cara kreatif untuk melukis, menghias, dan memperlindah kuku Bahkan saat ini bisnis nail art sekarang udah mulai menjamur Dimana-mana bisa kita temukan tempat yang menyediakan servis untuk menghias kuku menjadi sangat cantik Banyak wanita pasti sangat senang dengan adanya tempat-tempat seperti ini Karena kita bisa dengan puas menghias kuku dengan hiasan yang kita inginkan agar terlihat lebih menarik Namun, nail art sendiri sebenarnya mempunyai sejarah yang cukup panjang loh fashion people Seni menghias kuku ini gak langsung aja muncul di zaman sekarang Dan menjadi tenar dimana-mana Dan nail art sendiri ternyata mulai dikenal jauh sebelum kita lahir Yakni sekitar 3000 sebelum masehi Lantas, bagaimana sejarah panjangnya? Langsung aja kita simak Viti berikut ini Sejarah mencatat bahwa Tiongkok kuno adalah yang pertama kali membuat cat kuku pada 3000 sebelum masehi Dengan menggunakan campuran lilin lebah, putih telur, gelatin, berwarna nabati, dan gom arab Orang Tiongkok mencelupkan kuku mereka ke dalam campuran ini selama beberapa jam Atau membiarkannya hingga kering Warnanya berkisar dari merah muda hingga merah Bergantung pada campuran bahan-bahannya Hiasan kuku pertama kali diperkenalkan selama dinasti Ming Yakni sekitar 1368 hingga 1644 Ketika pelindung kuku terbuat dari emas dan bertahtakan permata Saat itu memiliki kuku yang sangat panjang merupakan tren Permaisuri Cixi yang terkenal dari Tiongkok yang memerintah dari tahun 1835 hingga 1908 Dikenal karena kukunya yang luar biasa Dalam foto sejarah yang ada, kita dapat melihat permaisuri dengan pelindung emas sepanjang 6 inci Yang melindungi kukunya yang panjang Meskipun seni kuku dan cat kuku merupakan hal yang populer di kalangan wanita Bukan berarti seni kuku hanya termasuk dalam kelompok ini Wanita menggunakan seni kuku untuk mengekspresikan kewanitaan mereka Sebenarnya ada berbagai jenis seni yang mendefinisikan wanita dengan kepribadian tertentu Namun, tren metroseksualitas pada tahun 1994 juga telah meningkatkan kepekaan di kalangan pria Untuk merawat tangan dan kuku mereka tanpa kehilangan kejantanan Selain itu, cerita tentang awal penggunaan nail art juga ada di negara India Wanita di India menghias kuku mereka dengan menggunakan tumbuhan yang bernama henna Nail art yang seperti ini sekarang masih bisa kamu lihat di India Karena ini merupakan salah satu bentuk sejarah masyarakat India yang tetap dijaga dan dilestarikan Perempuan India pada kala itu tidak hanya mewarnai kuku Perempuan India juga mewarnai tangan, punggung tangan, bahkan jari jemari Bahan pewarna nail art adalah tanaman henna Tanaman henna dikenal sebagai tanaman pacar dalam catalan sejarah menunjukkan Bahwa nail art berkembang di China pada tahun 3000 sebelum masehi Di abad pertengahan, catatan tentang suku bangsa Inca juga mengemukakan ehwal nail art Era 1800 hingga 1900-an adalah masa berkembangnya nail art di Eropa Sementara di Indonesia sendiri mengikuti perkembangan nail art mutakhir pada sekitar 1980-an Hingga saat ini Lantas, perkembangan zaman ikut memberi pengaruh pada bahan dasar perwarna nail art Selain henna, bahan perwarna alami yang digunakan untuk nail art antara lain adalah bunga mawar Cat kuku kimia hadir pada 1932 Produsen kali pertama cat kuku kimia adalah Revlon Tidak usah jadi berikut, kita masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya So jangan kemana-mana, tetap di Before Update Halo fashion people, balik lagi sama aku Kintana Masih ngomongin soal seni melukis kuku atau nail art bukanlah hal yang baru di dunia kecantikan Pada praktiknya, pengerjaan nail art dilakukan dengan memberi gember Ataupun hiasan dari cat kuku hingga beragam manik-manik Nah, seiring perkembangan zaman, ide, dan juga kreativitas Para seniman nail art pun terus meningkat Gak cuma segedar menolehkan cat di atas kuku Mereka juga menyalurkan berbagai inovasi di bidang ini Mulai dari beragamnya warna, metode yang digunakan, hingga bentuk kuku yang beragam Beragam model dan juga jenis hiasan yang kini mewarnai dunia seni menghias kuku Sampai ada yang bikin kamu sulit untuk beraktivitas loh Nah, ngomongin soal nail art, ada sebuah salon nih di Rusia Yakni nail sunny yang baru-baru ini tengah menarik perhatian warganet di media sosial Karena keunikan teknik dan juga jenis kuku yang mereka ciptakan Ya, ada yang bentuknya menyerupai orang sedang poop, sendok, ataupun garpu untuk makan Gigi manusia, telinga lengkap dengan antingnya, dan masih banyak model yang lainnya Nah, biar makin puas, berikut ini ada beberapa deretan kuku hasil nail art Yang bakal bikin mata kita terbelala Langsung aja, ini dia, check this out Desain yang pertama adalah nail art nih, seperti menggambarkan tangkai bunga yang penuh dengan duri Desain unik yang berikutnya, yakni model kuku dengan alat make up yang berada di ujung kukumu Sungguh sangat unik bukan? Desain nail art nyeleneh selanjutnya Selain unik, melihat nail art lucu ini bakal bikin mood naik dan juga bahagia Nah, siapa nih yang disini user iPhone? Mungkin bisa kalian coba dengan nail art yang satu ini Seni menghias kuku sekilas mirip dengan iPhone yang sangat mirip sekali ya Dengan ukurannya yang sangat kecil Gak ada habisnya ide para nail list ini Sungguh memadukan hal-hal yang tak terpikirkan dalam menciptakan nail art Salah satunya yakni bentuk sikat gigi yang mungkin bisa kamu coba agar tampil unik dan juga berbeda Kamu juga bisa mencoba nail art yang berbentuk es krim ini Terlihat nyata lelehannya bukan? Dan gak cuma desain unik Naik dalam karyanya, salon ini juga ingin buat benda berupa botol minum Yang nyata dengan mengisi air pada botolnya Atau kamu tertarik untuk mencoba nail art dengan desain kaktus yang tumbuh di ujung kukumu? Selanjutnya, ada desain behel gigi yang tampak sederhana namun terlihat nyata Sementara itu, buat kamu yang ingin tampil anti-mainstream Kamu juga bisa mencoba desain serangga yang satu ini Nah itu dia 10 desain nail art yang unik dan juga nyelenek Dari 10 desain itu, kira-kira ada yang bikin kepincut gak nih buat kamu coba juga? Nah sesaat lagi kita masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana tetap di DiverUpKar Halo fashion people, balik lagi sama aku Kintana Masih ngomongin soal nail art, ternyata nail art atau seni menghias kuku ini Bisa menjadi pilihan kamu untuk tampil lebih menarik Khususnya ketika menghadiri pesta Nah agar nail art tetap cantik menghiasi kuku lebih lama Ternyata ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Dan berikut ini beberapa tips untuk menjaga nail art agar tidak cepat rusak Deterjen dari sabun cuci piring atau pakaian ternyata bisa menghiasi cat kuku Sebaiknya kuku jangan terlalu sering terkena deterjen yang formulanya keras Ingat ya, untuk selalu membilas tangan dengan air bersih setiap habis cuci piring atau baju Jika pekerjaan rumah tangga seperti cuci piring atau cuci baju gak bisa dihindari Sebaiknya before after menyarankan untuk kamu memakai sarung tangan Lindungi kuku-kuku cantik kamu dengan memakai sarung tangan karet ketika bersenduhan langsung dengan deterjen Kamu juga bisa membuat nail art lebih tahan lama dengan melapisinya menggunakan top coat Setiap 3 hari sekali Lapisan ini berwarna bening dan fungsinya untuk melindungi cat kuku kita dari resiukat terkelupas Serta membuat kuku menjadi lebih menggelat Jika ingin mencuci tangan, pakai hand soap atau sabun khusus tangan Menggunakan hand sanitizer meskipun lebih praktis namun gak disarankan Kandungan alkoholnya bisa buat kuku kering dan mikis lapisan top coat Kamu juga bisa mengoleskan nail oil pada pinggiran dan cutikula kuku Nah dikutip dari Cosmopolitan, nail oil akan melembabkan dan menghaluskan kulit di sekitar kuku Sehingga cat kuku gak bakal mudah retak dan juga mengelupas Selain lima langkah tadi untuk menjaga agar nail art tetap tahan lama Ternyata aktivitas fisik sehari-hari juga perlu diperhatikan Agar gak berdampak pada rusaknya nail art pada kuku Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri Namun sebelum itu Kintana mengingatkan buat kalian semua yang ada di rumah Untuk selalu nonton before after setiap hari Rabu pukul 17.30 Hanya di Batik TV Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye